Ilmuwan Jerman temukan bukti adanya kehidupan setelah kematian. Sejak zaman dulu kematian merupakan sebuah misteri bagi dunia medis. Sakratul Maut Sakratul Maut dianggap sebagai halusinasi oleh orang yang akan meninggal di dalam jurnal dan penelitian tersebut. Tetapi belakangan ini, Bertol Akeman, seorang ilmuwan dari Jerman berhasil mengungkapkan pengalaman proses menjelang kematian tersebut. Adalah nyata dan menjadi bukti adanya akhirat dan sebagai bentuk dualisme antara tubuh dan pikiran. Akeman dengan tim psikolog yang dipimpinnya dari Tehnische Universität di Berlin membuktikan, Melalui eksperimen secara klinis adanya bentuk-bentuk kehidupan setelah kematian. Pembuktian tersebut berdasarkan kesimpulan dari penelitian tipe baru tentang pengalaman mendekati. Kematian yang diawasi secara medis secara klinis pasien dimatikan selama hampir 20 menit sebelum dihidupkan kembali di dalam penelitian yang menggunakan metode mutakhir tersebut. Sebanyak 944 sukarelawan telah mengikuti prosedur penelitian yang kontroversial ini selama 4 tahun. Terakhir, dibutuhkan campuran rumit obat-obatan termasuk epinefrin dan dimethyltryptamine. Dalam proses mematikan dan menghidupkan kembali pasien, untuk mengetahui pengalaman mendekati kematian, Campuran obat-obatan rumit itu membuat tubuh bertahan saat mati dan membuat proses penghidupan kembali tanpa merusak tubuh.